Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mada Yusuf Kadana Karang. Presiden terpilih Korea Selatan, Yun Suk-yeol, menyatakan akan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, membangun militer yang kuat dan dengan tegas mengatasi provokasi Korea Utara. Pernyataannya tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah ia memenangkan pemilihan yang dilakukan dengan persaingan yang ketat. Yun yang masa jabatan lima tahunnya akan dimulai pada Mei mengatakan selama kampanyenya, ia akan membuat aliansi Seoul yang diperkuat dengan Washington sebagai pusat kebijakan luar negerinya. Ia menuduh Presiden Moon Jae-in yang akan segera mengakhiri jabatannya condong ke Pyongyang dan Beijing dan menjauh dari Washington. Ia juga menekankan perlunya mengakui kepentingan strategis untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo, meskipun ada perselisihan bilateral terkait sejarah baru-baru ini. Beberapa pakar mengatakan pemerintahan Yun kemungkinan akan dapat memperkuat hubungan dengan Washington dan memperbaiki hubungan dengan Tokyo, namun tidak dapat menghindari pertikaian dengan Pyongyang dan Beijing. Yun pada konferensi pers yang disiarkan televisi mengatakan ia akan membangun kembali aliansi Korea Selatan Amerika Serikat. Ia juga akan menjadikannya aliansi strategis yang komprehensif yang menjunjung tinggi nilai-nilai penting seperti demokrasi liberal, ekonomi pasar, dan HAM. Yun juga berencana membangun kapasitas militer yang kuat untuk mencegah provokasi sepenuhnya. Yun mengaku akan tegas menangani perilaku terlarang dan tidak masuk akal Korea Utara, meskipun ia akan selalu membuka pintu dialog dengan Korea Utara. Setelah kemenangannya, Yun berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui telepon. Menurut pernyataan Gedung Putih, Biden memberi selamat atas terpilihnya Yun dan menekankan komitmen AS untuk membela Korea Selatan. Pernyataan tersebut mengatakan keduanya juga berkomitmen mempertahankan koordinasi yang erat dalam mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir dan misil Korea Utara. Korea Utara belum memberi komentar apapun tentang terpilihnya Yun. Dalam beberapa pekan terakhir, Pyongyang melangsungkan rentetan uji misil balistik berkemampuan nuklir yang menurut para ahli sebagai upaya untuk memorder instasi persenjataannya dan menekan pemerintahan Biden untuk membuat konsesi seperti keringanan sanksi-sanksi di tengah diplomasi yang terhenti. Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia.